Halo, kembali lagi bersama Klinik Bimbel. Kali ini kita akan membahas soal berikutnya. Nomor 6, perhatikan gambar berikut. Jika besar komponen vektor terhadap sumbu Y senilai 48, maka besar vektor F itu adalah titik-titik. Oke, berarti yang ini ya, yang diketahui ya. Nah, dari gambar kita bisa tahu rumus untuk menghitung vektor F-Y, itu adalah vektor F, dia jauh dari sudut karena sudutnya di sini. Berarti kita pakai sin 37, F-Y-nya bernilai 48, F-nya kita nggak tahu. Sin 37 nilainya berapa? Untuk sin 37 nilainya 0,6. Maka 48 dibagi 0,6, sama dengan vektor F. Nah, kalau tanpa kalkulator kita harus mengubahnya, 0,6 bisa kita ubah menjadi 6 per 10, sama dengan vektor F. Atau kita bisa tuliskan 48 kali 10 per 6, sama dengan vektor F. Kalau sudah kita bisa hitung 48 dibagi 6, hasilnya 8. 8 kali 10, 80. Jadi vektor F-nya bernilai 80. Jawabannya E.